Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, para hadirin yang berbahagia. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan terkait RAPBN Sekretariat Kabinet tahun 2023. Berdasarkan surat edaran bersama Menteri PPN garis miring Kepala Bapak Nas dan Menteri Keuangan nomor S353 garis miring MK.02 tahun 2022 Dan B.301 garis miring M.PPN garis miring D.8 garis miring PP0402 garis miring April 2022 Tanggal 18 April 2022, hal pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga tahun 2023 Sekretariat Kabinet mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp352.292.228.000 Yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp256.716.628.000 Dan belanja non operasional sebesar Rp95.575.600.000 Dapat kami sampaikan bahwa pada proses penyusunan rancangan Rencana Kerja SEPKAP tahun 2023 Sekretariat Kabinet bermaksud untuk mengusulkan pengalihan anggaran Dari program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Ke program dukungan manajemen sebesar Rp12.046.603.000 Hal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan anggaran integrasi sistem informasi Setelah pengalihan pagu antar program tersebut Maka pagu indikatif Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2023 Sebesar Rp352.292.228.000 Yang akan dialokasikan pada dua program Dengan 21 kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua Berdasarkan Surat Direktur Pendanaan Bilateral Bapenas Nomor 065 PP04-03 Mei 2022 Tanggal 27 Mei 2022 Hal perubahan waktu pertemuan tiga pihak Dalam rangka penelaahan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2023 Sekretariat Kabinet akan menghadiri kegiatan pertemuan Tiga pihak bersama dengan Kementerian Keuangan Dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Pada tanggal 3 Juni Untuk membahas anggaran Sekretariat Kabinet Tahun anggaran 2023 Sesuai dengan pagu indikatif Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja kali ini Kami mengharapkan kiranya penjelasan kami ini Dapat memenuhi harapan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat Kami berharap kiranya kita dapat bersama membangun hubungan kerjasama yang erat Dalam menjalanan tugas yang mulia ini Semoga kerjasama tersebut akan tetap berlanjur dan terbelihara dengan baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh